Halo semuanya selamat siang, gimana kabarnya siang hari ini? Baik ya, disini ada aku Tasya, ada partner aku Mas Indra, ada lagi satu lagi partnerku yang cantik ini namanya Santi. Sekarang kita ada di Pasadena Residen Gading Serpong. Keliatan ya viewnya udah bagus banget, cuacanya juga udah bagus banget. Jadi hari ini kita akan ngelakuin namanya Full Body Cardio. Untuk siang hari ini kita mau olahraga Full Body Cardio. Jadi semuanya yang ada di rumah udah boleh siapin prop, ada dua air mineral 1,5 liter ini boleh taruh di samping matrasnya. Karena kita akan gunain beberapa gerakan dengan prop ini. Oke sekarang kita mau mulai dari warm upsnya dulu. Warm ups yang pertama kita bakal ngelakuin namanya Jumping Jacks. Itu gerakannya kakinya dibuka lebih lebar dari pinggulnya, tangannya diangkat ke atas. Buang nafas kita close lagi, tangannya juga ditutup ke paha lagi. Sekarang kita lakuin itu selama 15 kali repetisi ya kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, empat belas. Oke nextnya kita mau downward. Jadi dari sini kita menghadap ke samping, turunin tangannya, heels atau tumit kakinya masih di press ke bawah. Tangannya pelan-pelan maju tiga langkah, badannya di push ke belakang, and flow ke depan seperti positive plank. Bawa mundur lagi, mundur tiga langkah. One, two, and three, bangun lagi, lagi, tiga kali lagi, turun lagi, maju tiga langkah. Push badannya ke belakang, back to plank position, heelsnya diangkat, and mundur lagi tiga langkah. Berdiri lagi, last two, turun. Push badannya ke belakang, back to plank position, balik lagi, mundur tiga langkah, and stand up. Last one. Push badannya ke belakang, bawa balik plank position, and mundur tiga langkah. Set kedua kita mulai dari jumping jacks 15 kali repetisi lagi. Kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Balik lagi ke downward, yuk turun. Step tiga langkah. Push badannya ke belakang. Back to plank position, mundur tiga langkah lagi, and bangun. Lagi, turun. Step tangannya tiga langkah, push badannya ke belakang. Back to plank position, step back tiga langkah lagi. Last two, set, turun lagi. Push badannya ke belakang. Back to plank position, and... Mundur lagi. Last one. Step forward tiga langkah. Push belakang. And, plank position. Step back. Tiga langkah. Oke, warm up-nya cukup. Udah panas? Udah. Apa kurang? Cukup. Cukup ya. Oke, next kita masuk ke movement inti. Jadi kita mau latih perut samping kita. Tangannya boleh taruh di belakang kepala begini. Hanya di touch begini ya. Jangan sampai dorong kepalanya ke depan. Tangannya buka. Kaki boleh buka lebih lebar dari pinggul. Dari sini, bawah elbow kanan atau siku kanan, touch ke opposite knee atau lutut yang berlawanan. Exhale, buang nafas. Buka lagi. Lagi. Inhale. Exhale. Lagi. Exhale. Lagi. Good. Last stance. Repetition. Good. Press perutnya ke dalam. Good job. Last seven repetition lagi. Good. Touch. Nice. Exhale. Last five. Last three. Last two. Now, last one. Oke, boleh rest dulu. Next-nya, gerakannya masih sama. Cuma kita tambah. Kalau tadi hanya knee dan elbow-nya aja yang touch. Sekarang kita tambah. Habis touch knee dan elbow. Hands kita, kita touch ke jari kaki. One. Two. One. Two. Setiap kita rotate badannya. Lebih push lagi perut kita ke dalam ya. Kita lakuin 15 kali repetition lagi. Baru kita lakuin sisi satunya. Mungkin perlu ditambahkan kalau misalnya kanan sini gak bisa lurus, bisa ditekuk saja. Boleh. Boleh banget sambil ditekuk begini. Karena hand-nya panjangnya beda-beda. Yes. Yang penting perutnya ini masih ada rotasi. Jadi aku ingetin lagi, setiap badannya ada rotasi, perutnya harus di press ke dalam. Karena kalau gak percuma juga gerakannya gak akan kena otot yang benar ya. Yuk kita mulai. One. Two. Good. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Last one. Good job. Oke. Boleh rest dulu. Nanti kita lakuin gerakan yang pertama. Hanya touch elbow ke knee-nya. Selama 15 kali repetisi baru kita lakuin movement kedua. Oke kita mulai sekarang yuk. One. Two. Three. Four. Push perutnya ke dalam. Seven. Eight. Nine. Ten. Last five. Come on. Good. Last three. Last one. Good job. Now boleh rest lagi. Oke selanjutnya kita gerakin. Kita mau movement kedua. Touch knee elbow. Dan touch jari kaki. Balik lagi. Kalau kakinya gak bisa lurus. Kalian boleh tekuk. Yang penting ada rotasi dan press perut kalian ke dalam ya. Yuk kita mulai yuk. One. Two. Three. Four. Five. Six. Push. Eight. Nine. Push. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. And last one. Good. Oke. Yang di rumah boleh minum dulu. Partner-partnerku gimana? Masih semangat? Semangat. Oke. Good. Nextnya. Kita mau squat tapi pulses. Jadi turun. One. Two. And up. One. Two. And up. Pulsusnya. Pompanya gak usah sampai berdiri banget. Jadi turun. Up dikit. Turun. And up. Kita lakuin selama 15 kali repetisi lagi ya. Yuk kita mulai. One. Up. Two. Up. Three. Up. Squeeze glutes-nya. Four. Up. Five. Up. Six. Up. Seven. Up. Eight. Up. Nine. Up. Ten. Last five. Come on. You can do it. Good. Empat lagi. Good. Tiga lagi. Good. Last one. And up. Good. Kakinya boleh dilemesin. Digoyangin kanan-kiri. Oke. Next kita untuk abs-nya. Yuk kita boleh tiduran. Tidurannya dari samping ya. Jangan dari duduk langsung tiduran karena nanti pinggangnya bisa kena. Oke. Next ya. Kita mau half sit up. Jadi tangannya boleh dikepal begini atau mau begini juga gak apa-apa. Dari sini inhale. Exhale. Half. Gak usah sampai bangun. Jadi setengah aja. Oke. Kita lakuin 15 kali repetisi. Come on. Satu. Dua. Press perutnya ke dalam. Tiga. Hati-hati lehernya. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Kalau lehernya tegang boleh goyangin kanan-kiri. Last five. Come on last three. One more left. Good. And boleh rest peluk lututnya dua-duanya. Gimana? Masih semangat? Oke. Tenang. Habis ini bisa makan nasi padang ya. Oke. Next ya. Kalau angkat satu kaki. Pas mau angkat kaki satunya. Perutnya press dulu ke dalam. Baru diangkat. Jadi perutnya udah aktif dulu. Baru angkat dua kaki. Kenapa? Kalau langsung angkat dari tiduran dua kaki. Nopang itu pinggang. Pinggangnya bisa kena ya. Angkat satu kaki. And buang nafas. Angkat satu kaki. Dari sini aku mau. Inhale. Tarik nafas. Lurusin satu kaki. Buang nafas. Lurusin satunya lagi. Inhale. Tarik nafas. Tekuk. And exhale. Good. Lagi. Inhale. Exhale. Tekuk. Tekuk. Good job. Lurus. Lurus. Tekuk. Tekuk. Perutnya press. Lurus. Lurus. And bend. Bend. Last seven. Good job. Come on. Jangan nyerah. Kakinya gak boleh diturunin. Lagi. Good. Last five. Good. Perutnya press terus. Yuk. Boleh taruh tangannya di perut. Biar perutnya makin imprint. Good. Last three. Good. Last two. Last one. Good. Boleh pelukul lututnya. Rest dulu. Oke. Nextnya. Gerakannya itu nanti akan seperti ini. Ingat. Angkat satu kaki. Perutnya aktif. And angkat. Kakinya boleh dikaitin. Oke. Dari sini cuma tarik nafas. Up. Geraknya kakinya bukan di ayun. Oke. Beda. Dari sini pakai perutnya. Up. Turun. Up. Turun. Beda. Kita lanjutin lagi. Lagi. Good. Press perutnya ke dalam. Good. Perut. Delapan lagi. Good job. Jangan nyerah. Yuk. Biar perutnya kotak-kotak. Jangan cuma maunya makan nasi kotak. Yuk. Lima lagi. Good. Tiga lagi. Good. Dua lagi. Last one. Good. Lutut peluk lututnya. Goyangin kanan kiri. Hah. Oke. Dari sini boleh bangun dulu dari samping. Ups. Boleh ambil propnya. Satu aquanya boleh diambil. Selanjutnya kita mau ngelakuin Russian twist. Russian twist. Ya. Russian twist jadi. Kakinya. Boleh taruh di atas mat. Tapi heelsnya aja atau tumitnya aja yang touch di atas mat. Badannya setengah mundur. Di sini perut harus full aktif. Nggak boleh sampai lepas. Gerakannya gampang. Cuma. Tarik nafas di sini. Exhale. Twist. Inhale. Back to center. Exhale. Twist. Left. Inhale. Center. Exhale. Twist. Right. Good job. Lagi. Good. Last eight. Good. Left side. Good. Yang twist dari upper body. Jangan tangannya yang bawa badannya ke belakang. Tapi tangan ikutin badan. Last five. Good. Last four. Yes. Last three. Good. Last two. Good job. Last one. And rest dulu. Boleh ditaruh. Good. Next. Nanti posisinya akan seperti ini. Badannya udah diangkat ke atas. Balik lagi. Karena ini abs workout. Jadi perutnya harus aktif. Dari sini nggak? Cuma tangannya touch. Heels. Yang arahnya berlawanan. Gampang kan? Hanya begini aja. Tapi yang perlu dikontrol itu perut. Dan shouldersnya jangan sampai jadi round begini. Open chestnya. Perut aktif. Glut aktif. Untuk nahan badan biar nggak shaking kanan kiri. Yuk kita mulai. One. Good. Two. Good. Perutnya dikontrol. Good. Yes. Good job. Last eight. One. Two. Three. Perutnya aktif terus. Press. Empat lagi. Good. Dua lagi. Last one. And rest dulu. Oke. Di rumah yang mau minum, minum. Yang mau lap keringat, boleh lap keringatnya dulu. Oke. Nextnya kita mau ngelakuin namanya mountain climb. Posisinya full plank position. Dari sini lutut kanan mendekat ke elbow sebelah kanan. Lurusin. Inhale touch. Lurusin. Yang perlu diperhatikan apa? Saat lututnya ini mau touch ke elbow kita, perutnya di press ke dalam. Jadi jangan cuma asal touch begini. Mau sampai tua juga perutnya nggak akan lempeng ya. Oke. Yuk kita mulai. Yuk 15 kali repetisi lagi. Yuk touch. One. Good. Two. Press perutnya. Three. Good job. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Last five yuk. Bisa yuk. Good. Dua lagi. Last one. Good. Boleh dudukin tumitnya. Shell stretch. Next. Nextnya. Masih sama posisinya kayak mountain climb tadi. Cuma bedanya lutut kanan touch ke opposite elbow. Jadi lutut kanan touchnya ke elbow sebelah kiri. Kita cross ya. Biar perutnya ikutan ada rotasi. Yuk kita mulai 15 kali repetisi lagi. Yuk. One. Two. Press perutnya ke dalam. Good. Five. Six. Seven. Eight. Press perutnya. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Last one. Fifteen. Good. And dudukin lagi tumitnya. Shell stretch lagi. Bangun. Oke. Nextnya kita latih. Untuk glutes. Boleh pegang aquanya. Dari sini nanti. Dudukin tumitnya. Aquanya tetap dipegang. Tarik nafas. Inhale cuma up. Tapi glutesnya di squeeze. Jadi bukan cuma bangun biasa begini ya. Nanti glutesnya enggak aktif. Yuk. Dari duduk dulu starting position ya. Lakuin 15 kali repetisi lagi. Kita mulai. Tiga. Dua. Satu. One. Squish. Two. Squish. Three. Squish. Four. Good job. Five. Six. Six. Seven. Eight. Last seven. Nine. Squeeze glutesnya. Yuk. Last five. Four. Three. Two. One. And rest dulu. Oke. Selanjutnya masih untuk glutes. Cuma posisinya kita kneeling position. Pergelangan tangan. Elbow sama shouldersnya dibawah sejajar. Elbownya jangan over lock begini. Karena bisa jadi tension. Elbownya soften sedikit. Knee. Hips. Sejajar juga. Dari sini gampang. Cuma inhale tarik nafas. Up. Ke atas. Kaki sebelah kanan dulu aja. Kita kerjain 15 kali repetisi. Baru kiri 15 kali repetisi. Yuk kita mulai inhale. Up. Squeeze glutesnya. Two. Good. Three. Yes. Four. Five. Six. Squeeze glutesnya. Eight. Nine. Ten. Lima lagi. Good. Empat lagi. Last two. Last one. And rest dulu. Oke. Selanjutnya sisi sebelah kiri. Kita mulai. Yuk. One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Last five lagi. Good. Tiga lagi. And rest. Dudukin tuh mid-nya lagi. Shell stretch. Oke kita balik ke abs lagi. Selanjutnya kita mau ngelakuin full plank 15 detik. Lalu half plank 15 detik juga ya. Yuk. Kita mulai. Tiga. Dua. Satu. Good. Ingat. Plank disini pantatnya gak boleh lebih tinggi. Press glutesnya sama perutnya. Sejajar satu garis. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Turunin satu lutut. Turunin satu lagi. Rest dulu. Yuk yang mau minum boleh minum dulu. Kita masih ada half plank sama 15 detik juga. Sama. Posisi plank itu badan pinggul sama kaki satu garis lurus. Jadi pantat gak boleh lebih tinggi atau lebih rendah ya. Yuk kita mulai half planknya. Ingat. Elbow sama shoulder sejajar. Pantat turunin. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Hati-hati kepalanya. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. And rest. Huuuh. Yang di rumah masih semangat. Jangan nyerah ya. Bentar lagi kita. Cooling down. Kalau orangnya biasanya yang ditunggu-tunggu itu. Cooling down ya. Next ya kita mau latih perut bagian samping. Kan gak lucu ya perut depannya udah rata tapi perut sampingnya masih ada tonjol-tonjolan. Next ya. Pangannya boleh taruh di depan begini. Tetap sama. Elbow selalu sejajar dengan si shouldersnya. Chestnya buka. Kakinya boleh ditumpuk begini atau kalau gak bisa boleh dibuka. Karena posisinya nanti kita akan satu garis lurus begini. Tangan yang satu boleh taruh di pinggang. Dari sini inhale cuma turunin pinggul bawahnya ke bawah. Exhale. Up. Inhale. Touch. Exhale. Up. Good job. Lagi. Lagi. Good. Perutnya press. Jangan lupa. Yes. Lagi. Good. Lagi. Good. Enam lagi. Last five. Good. Last four. Yes. Last three. Good. Last two. Yes. Last one. Up and rest dulu. Gimana? Udah panas perutnya? Sudah. Sudah. Ah masa kayaknya strong-strong nih yang dirumah juga. Sudah pecah. Sudah pecah. Jangan manja. Yuk sisi satunya. Up. Bawa satu garis sejajar. Dap. In. And exhale. Inhale down. Good. Lagi. Yes. Press perutnya ke bawah. Good job. Lagi. Sambil senyum dong. Jangan cemberut. Sudah sambil mikirin belum? Abis ini makan siang mau pakai apa? Sambil mikir-mikir di grep put ada apa ya? Lima lagi. Empat lagi. Last three. Last two. Last one. And rest. Wuh. Oke. Masih tetap abs ya. Habis ini. Next ya. Kita kayak mau sandaran. Tangannya boleh ditaruh. Nanti posisi kakinya akan floating begini. Dikunci aja begini. Kalau mau begini takut drop, dikunci. Posisi shouldersnya. Nggak boleh sampai round begini. Open chestnya. Up. Dari sini gampang. Cuma lurusin badan rendah. Exhale. Push. Exhale. Good job. Good. Press perutnya. Yes. Lagi. Good. Last seven. Good. Last five. Yes. Four. Three. Two. One. And rest. Oke. Yang mau minum boleh minum dulu. Tapi jangan makan dulu. Jangan nyemil dulu. Karena kita belum selesai. Nextnya kita mau latih hip. Sama perut samping. Namanya hip twist. Posisinya half plane position. Bawa sejajar lagi badannya. Gerakannya gampang. Cuma drop in badannya. Pinggangnya. Ke kanan dan ke kiri. Tapi ingat. Posisi pinggangnya. Habis drop ini. Tidak boleh jadi makin tinggi. Tetap sejajar. Yuk. Tiga. Dua. Satu. Kanan. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Lima lagi. One. Two. Three. Four. Five. And turun di satu. Turun di satu. Shell stretch. Oke. Yuk. Sekarang kita boleh bangun. Udah gak ada perut lagi. Jadi perutnya udah boleh istirahat sekarang. Kita boleh ambil propsnya. Yaitu aqua yang ada. Dari sini gampang. Dari samping ini cuma inhale. Tekuk. Exhale. Switch. Inhale. Bend. Exhale. Switch. Kita lakuin 15 kali repetisi lagi. Kanan dan kiri ya. Yuk. Elbownya gak boleh naik turun. Tetap stay di sini. Tiga. Dua. Satu. Kanan dulu. One. Two. Three. Elbownya maintain. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Last five. Come on. Good. Tiga lagi. Last one. Sebelah kiri. And rest. Good. Next ya. Badan kita akan condong ke depan. Lututnya boleh ditekuk sedikit. Posisi pinggang jangan sampai curl begini atau jangan sampai jadi tonggeng banget. Perutnya aktif. Jadi badannya segaris. Dari sini gampang. Cuma inhale. Tekuk. Exhale. Lurusin. Inhale. Bend. Exhale. Lurusin. Hati-hati kepalanya. Good. Lagi. Bend. Reaching. Bend. Reaching. Tujuh lagi. Good. Enam lagi. Kalau kepalanya tegang goyangin kanan kiri. Empat lagi. Good. Tiga lagi. Last two. Good. Last one. And rest. Oke yang mau minum boleh minum dulu. Boleh istirahat dulu. Next movementnya. Dari sini inhale turun. Exhale. Up. And buka tangannya lurus ke atas. Tekuk. Down. Exhale. Stand. And reaching up lagi. Lagi. Down. Exhale. Up. Lagi. Posisi shouldersnya jangan sampai ikutan naik ke atas. Tidak usah sampai begini. Shoulders tetap relax. Good. Last seven. Last six. Last five. Last four. Last three. Last two. Last one. And rest. Boleh taruh propsnya di bawah. Aman ya. Lengan aman ya. Oke. Nextnya kita mau ngelakuin high knee. Ingat. High knee itu dimana lututnya yang nyamperin tangan. Tangannya tetap di sini. Jangan tangannya yang nyamperin lutut. 15 kali repetisi lagi. Kita mulai. Tiga. Dua. Satu. Yuk. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Lanjutin. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. And boleh rest dulu. Oke. Nextnya kita mau ngelakuin push up. Push up-nya. Yang cewek boleh on your knees. Boleh dari lutut aja. Yang cowok kalau kuat boleh langsung full push up aja. Posisi push up. Perut sama glutsnya tuh sejajar. Sama pinggulnya sejajar gini. Jangan pantatnya lebih tinggi ya. Harus sejajar. Dari sini pelan-pelan aja. Inhale down. Exhale. Hati-hati kepalanya. Inhale down. Exhale. Push up enam kali aja. Good. Tiga lagi. Yes. Dua lagi. Good. Last one. And boleh rest. Good. Oke. Kita udah mulai masuk. Cooling down. Yang paling ditunggu-tunggu ya. Dari sini kakinya boleh dibuka. Kaki sebelah kiri ditekuk ke arah kanan. Kaki sebelah kanan ditekuk ke belakang. Dari sini tangan kirinya ditatch ke bawah. Tangan kanannya reaching. Dan band badannya ke samping sebelah kiri. Boleh duduk lagi. Tukar tangannya lagi. Pantatnya jangan sampai ngangkat. Kalau kira-kira pantatnya mau ngangkat. Gerakannya berarti hanya segitu aja. Lagi. Dua kali repetisi lagi. Lagi. Last one. Yes. Good. Nextnya. Kakinya dua boleh dilurusin. Posisi telapak kakinya ditekuk. Jadi jari kakinya menghadap ke lutut. Kalau kakinya besar bisa seperti ini. Ya. Kalau kakinya dua-duanya susah lurus. Boleh satu ditekuk. Satu dilurusin. Dari sini. Badannya reaching. Touch. Lututnya press ke bawah. Jangan lupa inhale, exhale. Lututnya press ke bawah. Jangan sampai ke atas. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang satu kakinya sebelah kanan ditekuk. Kaki kiri lurusin. Bawa badannya maju ke depan. Lututnya tetap press down. Rasain pahal bagian dalemnya ke stretch. Good. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tukar kaki. Gantian kaki kanan yang dilurusin. Kaki kirinya ditekuk. Yuk. Badannya down lagi. Press lututnya ke bawah. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang dua kakinya telapak kaki saling berhadapan. Badannya turun pelan-pelan. Lututnya press. Dua-duanya kanan-kiri. Stretch. Paha bagian dalemnya. Tahan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang boleh menghadap ke sebelah kiri. Kaki bagian kanannya ditekuk. Kaki bagian kirinya dilurusin ke belakang. Sisi pinggangnya boleh menghadap ke depan. Dari sini badannya turunin ke bawah. Tahan. Jangan lupa tarik nafas buang lafas. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Bangun pelan-pelan. Tuker kaki. Kaki kirinya yang ditekuk. Kaki kanannya yang dilurusin. Sorry bang. Gak apa-apa. Ke belakang. Yuk. Stretch ke depan lagi. Tahan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang boleh tiduran. Kaki kanannya. Atas paha sebelah kiri. Tangan kaki. Paha dalam sebelah kiri. Tangan kiri pegang paha kiri sebelah luar. Tarik lututnya mendekati ke dada. Rasain paha belakangnya ke stretch. Inhale. Exhale. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tuker kaki. Tangan kanan pegang paha kanan sebelah luar. Tangan kiri pegang paha kanan sebelah dalam. Tarik. Tahan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tangan. Dari sini pelu ke dua lututnya. Tahan. Good. Sekarang buka tangannya ke samping. Telapak tangan menghadap ke bawah. Lututnya tabletop position atau posisi mengambang 45 derajat. Dari sini drop in ke sebelah kanan. Rasain pinggangnya. Enak kan? Tahan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Bawa naik. Tapi bawa naiknya pelan-pelan. Perutnya aktif. Biar bukan pinggangnya yang kena. Drop. Tahan. Tiga. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Yuk. Samping. Sekarang boleh disilah kakinya. Tangan kanannya dudukin. Tangan kirinya pegang kepala. Tarik ke sebelah kiri. Tapi tariknya pelan-pelan. Rasain lehernya sampai ke punggungnya ke stretch. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang kepalanya tetap masih sama. Posisinya cuma ditarik agak serong ke sebelah kiri. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Tukar tangan kirinya yang didudukin. Tangan kanannya yang tarik. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang agak serong ke sebelah kanan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang tangannya boleh dilipat. Bawa ke atas. Stretch ke atas. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Sekarang dorong ke depan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Bawa ke belakang. Tarik. Rasain pundaknya ke stretch. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Siapa tahu tadi pas push up. Risknya ada yang gak enak. Sekarang telapak tangannya boleh ditakuk bagian dalam gini. Dorong. Rasain pergelangan tangannya ke stretch. Good. Tahan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Yuk bangun sekarang. Buka kakinya lebih lebar. Taruh tangannya di atas lutut dua-duanya. Sekarang dorong pundak kanannya ke arah kiri. Dorong terus. Rasain punggungnya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Do the opposite side. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Good. Sekarang kaki kanannya majuin sedikit. Tarik jari kaki sebelah kanannya. Kaki kirinya ditekuk. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Lakuin sisi satunya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Sekarang dari berdiri. Kakinya buka. Drop in ke arah kanan dulu. Rasain paha dalamnya. Tahan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Pindah arah. Press pahanya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Boleh bawa bangun lagi. Badainya bungkukin ke bawah. Heelsnya di press. Rasain hamstringnya. Makin ke stretch. Tahan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Next ya. Bawa madap ke kiri. Kakinya majuin. Agak tekuk sedikit. Tangan kanannya di band ke belakang. Rasain pinggangnya. Kalau pinggangnya gak nyaman. Gak usah terlalu bungkuk ke belakang. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Up lagi. Tukar kaki kirinya di depan. Yuk. Up lagi. Tangannya reaching. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Sekian sesi untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Tetap semangat semuanya. Stay safe and stay healthy. Jaga prokes juga. Terima kasih. See you next time. See you next time. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.